Dalam beberapa saat lagi, Anda akan mendapatkan pengetahuan dan juga hiburan terkait dengan motor custom. Tapi sebelumnya, klik tombol subscribe di bawah sekarang juga untuk membantu channel ini makin berkembang, supaya makin semangat untuk memberikan kalian informasi tentang motor custom. Terima kasih. Halo Sobat Custom, selamat datang di Beast Custom. Nah, untuk episode kali ini kita mau nampilin hal yang berbeda ke kalian semua. Seperti judul yang ada di thumbnail bahwa di episode kali ini kita akan ngulik tujuan anak-anak touring, satu-satunya tujuan yang paling diincar untuk anak touring di seluruh Indonesia, yaitu di Provinsi Aceh. Nah, bakal banyak kita eksplor di sini tempat-tempat apa aja yang kalian bisa tujuin dan kalian bisa eksplor di sini. Tapi sebelumnya, klik dulu tombol subscribe di bawah, jangan lupa komen video-video kita, dan terus dukung channel kita supaya channel kita makin berkembang. Nah, seperti kalian ketahui, kalau udah lihat belakang udah tau kan, ini pasti Masjid Baitur Rahman. Nah, jadi kita mulai perjalanan ini dari Baitur Rahman, dan ikutin terus apa-apa aja yang akan kita datangin di Bandar Aceh ini, supaya kalian juga punya rekomendasi buat kalian tempat-tempat apa aja yang bisa dikunjungin kalau kalian mau touring ke sini. Ayo kita lihat vlognya. Oke, sahabat Kasem, ini adalah tempat pertama yang harus kalian datangin kalau kalian lagi di Aceh, atau kalian pengen ke Sabang, dan hampir dulu ke kota Banda Aceh. Tentunya Masjid Baitur Rahman. Pasti kalian sudah familiar dengan Masjid ini. Masjid ini adalah Masjid yang sangat bersejarah, yang dimiliki oleh Banda Aceh. Masjid ini pertama kali didirikan di tahun 1621 di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda. Beberapa orang mengatakan juga Masjid ini bahkan dibangun lebih awal pada tahun 1292. Bayangin, udah tua banget kan Masjid ini. Nah, jadi Masjid ini juga pada saat tsunami Aceh tahun 2004 adalah salah satu masjid yang masih berdiri kokoh pada saat itu. Jadi Masjid ini tempat orang-orang evakuasi pada saat itu berkumpul di Masjid ini juga. Nah, 13 tahun pasca tsunami, Masjid ini juga sudah dilakukan perombakan besar-besaran. Masjid ini dirombak mulai tahun 2015 dan sudah selesai pada tahun 2017 kemarin. Anggaran untuk revitalisasi Masjid ini hampir 500 miliar atau tepatnya 458 miliar. Dan diresmikan oleh Wakil Presiden Yusuf Kala pada saat itu. Jadi banyak banget perubahan yang ada di Masjid ini semenjak sebelum tsunami itu ya. Jadi Masjid ini dibuat sangat modern, mirip banget seperti masjid-masjid yang ada di Arab Saudi atau di kota Madinah gitu kan. Setelah satunya ada juga payung elektrik yang ditempel di halaman masjid untuk tempat berkenuh para jamaah. Dan ada lagi yang unik di Masjid ini, jadi Masjid ini dibangun pelataran, jadi itu harus kita lepas sendal di sana. Jadi salah satu tips buat kalian kalau main ke sini jangan pakai sepatu ya, supaya tidak ribet lepas sepatu di sini. Karena di sini nggak boleh pakai sepatu atau alas kaki. Dan Masjid ini juga terlihat sekali bentuknya masih bentuk zaman dulu banget dipertahankan. Karena dulu pada pertama kali dibangun Masjid ini awal mulanya bangunan kayu gitu kan. Dengan seiringnya waktu Masjid ini mulai direvitalisasi tanpa meninggalkan bentuk aslinya. Jadi memang adem banget kalau kalian ke sini bisa sholat di sini, sekalian foto-foto. Karena kurang pas kalau kalian ke Aceh tapi nggak foto di sini gitu. Jadi kalau kalian mau ke Sabang, pertama kali kalian harus ke Aceh dulu lalu main ke Masjid ini. Kalian bisa sholat di sini, bisa berteduh di sini tempatnya adem banget. Dan juga memang banyak tempat-tempat yang mungkin bisa kalian jadikan foto-foto untuk di Masjid ini gitu. Jadi inilah bentuk dalam Masjidnya bisa dilihat dan seperti inilah bentuk Masjidnya secara utuh. Mungkin itu aja untuk yang pertama, kita lanjut ke tujuan selanjutnya. Kira-kira kemana ya? Ayo kita lihat. Ini dia destinasi kedua kalau kalian lagi di kota Banda Aceh, PLTD, Pembangkit Listrik Tenaga Diesel. Yaitu kapal yang diperuntukkan untuk pembangkit listrik. Jadi kapal ini ceritanya tahun 2004 pada saat tsunami Aceh terseret ke tengah kota atau tepatnya 5 km dari jantung kota. Bayangin, kapal dengan dimensi sebesar 1,9 km besarnya, panjangnya dan juga bobotnya mencapai 2.600 ton bisa bergeser ke tengah-tengah kota pada saat tsunami Aceh di 26 Desember tahun 2004 itu. Jadi kapal ini terseret jauh karena pada saat itu tinggi dari gelombang tsunami itu mencapai 9 meter. Jadi kapal ini bisa ikut terhanyut ke tengah kota. Nah karena kapal ini terlalu besar untuk dipindahkan, jadi sekarang kapal ini dijadikan tempat wisata salah satunya. Jadi di dalam kapal ini kita bisa lihat ada beberapa sejarah-sejarah kapal ini dibuat dan juga sejarah-sejarah tsunami. Lalu juga ada juga sejarah-sejarah bantuan yang datang pada saat itu untuk membantu Aceh yang ditetapkan sebagai bencana kemanusiaan oleh PBB pada saat itu. Jadi sekarang fungsi dari kapal ini adalah sebagai tempat rekreasi juga gitu. Jadi kapal ini dapat disinggahi dengan 0 rupiah, jadi gratis buat masuk ke sini. Di dalamnya ada 3 lantai isinya museum, semuanya dimulai dari sejarah kapalnya, berat kapalnya berapat, dan juga ada juga beberapa peninggalan-peninggalan bekas-bekas tsunami pada saat itu. Nah, di kapal ini kalian bisa menemukan itu semua di dalamnya. Nah, nanti kalau kalian sudah masuk ke dalam, kita langsung ke atas untuk melihat view Aceh bisa terlihat di sini nih. Jadi dari ketinggian kapal ini kita bisa melihat hampir keseluruhan kota Banda Aceh. Bahkan Masjid Baituramannya kita lihat tadi di awal juga kelihatan di sini. Jadi kalian bisa foto-foto di sini sembari melihat pemandangan Aceh secara menyeluruh. Nah, itu untuk bagian yang kedua. Kita lanjut ke bagian yang ketiga, kira-kira kemana? Ayo kita lihat. Nah, ini dia akhir dari perjalanan kita di kapal Uap Terapung ini. Jadi dari atas, dari puncak kapal ini kita bisa lihat pemandangan hampir dari keseluruhan kota Banda Aceh. Bisa terbayang seberapa jauhnya kapal ini terseret hingga ke daerah perkampungan ini. Nah, selain daripada itu, banyak juga aktivitas yang bisa dilakukan di sini. Seperti kita bisa melihat, di situ ada teropong. Dan juga kita bisa lihat dari sini pemandangan Masjid Baitur Rahman langsung dari atas ini. Dan kita juga bisa berfoto-foto di sini ya, karena pemandangannya cukup epik. Karena bisa melihat sampir keseluruhan kota Banda Aceh. Selanjutnya, saya mau ngajak ke kalian tempat di mana semua sejarah dan potret dari tsunami tahun 2004 itu ada dan didokumentasikan. Jadi itu dijadikan satu tempat di mana tempatnya. Ayo kita lihat. Ini dia tempat terakhir yang saya rekomendasikan jika kalian sedang di Banda Aceh. Museum Tsunami Banda Aceh. Jadi museum ini berdiri pada tahun 2009 yang didesain oleh Erdogan Kamil atas sayembara internasional yang diserenggarakan. Jadi museum ini seluas 2.500 meter. Jadi bentuk museum ini jika kita lihat dari atas seperti bentuk kapal ya. Nah jika kalian masuk pertama kali ke museum ini, di museum ini kita akan disambut dengan lorong tsunami. Di sini terasa banget deburan ombak sekalian seolah-olah sedang ada di bulungan tsunami dengan lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran di dalamnya. Dan di dalam museum ini terdapat 3 lantai. Jadi di lantai pertamanya kita akan melihat langsung keluar lalu kita akan lihat ada monitor-monitor tentang bagaimana tsunami Aceh itu terjadi di tahun 2004. Dan juga di lantai 2-nya kalian bisa lihat puing-puing sisa tsunami Aceh pada tahun 2004 itu. Dan juga kalian bisa melihat muket-muket dari beberapa gedung sebelum dan sesudah tsunami Aceh. Jadi ada yang pada saat sebelumnya. Ini kota pada saat sebelum kena dampak tsunami Aceh dan ini yang setelahnya. Dan juga ini ada kapal yang tadi kita lihat. Nah ini kapalnya di tengah-tengah kota gitu kan ada juga motor-motor yang ada pada saat itu. Jadi dikumpulkan di sini. Jadi di museum ini kalian akan melihat sejarah dari tsunami Aceh yang terjadi pada tahun 2004 tersebut. Betapa dahsyatnya ombak yang menyerang kota Aceh pada saat itu. Sangat penajukan sekali dan juga di luarnya kita akan lihat di atas museum ini kita akan melihat bendera-bendera negara-negara yang membantu Indonesia memberikan bantuan ke Banda Aceh untuk kembali ke kehidupan semula. Membantu pada saat itu membangun gedung dan juga memberikan bantuannya untuk keberlangsungan hidup pada saat itu. Dan kalian juga akan disambut dengan banyak sekali barang-barang peninggalan pada saat museum Aceh tersebut. Dan juga di sini juga ada teaternya jadi kalian bisa lihat seperti apa kejadiannya. Dan yang paling spesial di tempat ini adalah ini dia. Di tempat ini kalian akan melihat nama-nama orang-orang yang menjadi korban pada saat itu. Jadi seluruh nama-nama ini melingkar, ditulis di sini dan terakhir di atasnya ada lafaz Allah. Sangat menakjubkan sekali. Jadi kita akan mengingat kehidupan kita kembali ya. Bersyukur terhadap apa yang telah kita dapat bahwa sesungguhnya semua ini kita akan kembali ke Allah. Nah mungkin itu pesan moral yang bisa kita dapatkan di perjalanan kita di Banda Aceh ini terkhususnya di museum ini ya. Bahwa semua dari kita ini akan kembali ke Allah. So jangan terlalu sibuk mencari dunia. Ingatlah Tuhan kalian kembalilah ke jalan yang benar. Dan di masa-masa lebaran ini kita juga bisa saling memaaf-maafkan gitu kan. Nah jadi mungkin itu aja rekomendasi tempat yang bakal kalian kunjungin di Aceh sebelum kalian ke Sabang. Dan mungkin video ini adalah video terakhir untuk rekomendasinya. Nantikan video-video kita selanjutnya. Setelah ini kita akan kembali review-review motor lagi. Dan jangan lupa subscribe channel kita. Like jika kalian suka videonya. Dislike jika kalian gak suka. Dan juga share konten-konten kita ke teman-teman kalian yang lain. Supaya channel kita makin berkembang. Terakhir dari saya. Majulah terus Motor Custom Indonesia. And as always. Bees. Selamat lebaran semuanya. Terima kasih.